ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh belum belum sabar saya dulu yang buka Oh ya ya maka Pak selalu semangat Pak Mapa bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya siang siang Pak di sela-sela aktivitas siang hari ini hari bahan meminta untuk tetap berkumpul dalam rangka menyiapkan para tenaga-tenaga yang sangat kreatif akan diterjunkan di seantir DKI Jakarta Tangerang Bekasi POP ya dalam kegiatan internship program apa ini PL ya nanti ya kita akan melatih terus diri masing-masing dalam kegiatan pembinaan kompetensi mengajar mari kita awali hari ini dengan sama-sama membaca lava malah bismillahirrahmanirrahim coba kita siap-siap baca akuran sebentar satu ya ya Pak ini nanti akan ada empat penampil ya jika ada yang memiliki keperluan boleh matikan dulu kameranya setelah itu kalau bergabung kembali boleh dinyalakan kalau memang ada yang mematikan kameranya kan tapi ketika berbicara ditanya mohon berkenan untuk membuka tampilan kameranya sekarang kita dengarkan dulu tantunan ayat suci Alquran yang akan dibacakan oleh dari kita sebelum kita memulai acara silahkan terima kasih terima kasih kepada dari kita yang sudah membacakan ikro ya bagaimana kita selalu diingatkan untuk terus membaca dan kali ini akan tampil pertama kali Adelia Mareza sekitar 10-15 menit yang paling penting adalah pada saat latihan latihan seperti ini adalah jangan terlalu banyak konten yang akan di kemukakan materi yang akan disampaikan bukan itu hakikat dari pemilihan kompetensi ini ya tapi bagaimana ambil satu konsep yang paling kecil terus didesain sedekian ekstrasi yang bagus ya manajemen kelas mainkan walaupun garing konstrup pengetahuan melalui eksplorasi siswa penguatan pengetahuan faktual melalui kegiatan elaborasi ya kegiatan metakognitif untuk higher order thinking skill menggunakan berbagai macam aktivitas refleksi ya setelah itu asesmen nah dari kemarin saya belum lihat asesmen seperti kuisis kahu Google form itu digunakan secara mantap ya jadi ini ini harus dilakukan penguatan khususnya pada bagaimana cara mengambil asmen asesmen ya dengan menggunakan DIK itu oke silahkan kepada Adelia dengan pengamat adalah siapa Adelia Widya Aprilia Widya Aprilia oke Widya siap ya yuk Adelia action ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini yang belum nyalain kamera tolong dinyalakan lebih dahulu ya biar saya bisa ngelihat wajah yang cerianya masih semangat gak nih semangat ya Alhamdulillah nah sebelum mulai pemberjaran mari kita berdoa terlebih dahulu ya saya nunjuk Rizal coba dipimpin doanya sebelum mulai belajar mana Rizal sebelum ya bu ya mulai baiklah sebelum kita mulai belajar kita berdoa dalam hati doa dimulai berdoa baik terima kasih Rizal sebelum mulai pembelajaran semoga kalian tetap dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama pembelajaran online berlangsung ya tetap semangat jangan ngantuk oke saya coba share screen dulu ya kelihatan gak nah sekarang kita akan membahas tentang protista mirip tumbuhan atau alga seolah kemarin kita udah membahas tentang protista mirip hewan selanjutnya kita akan membahas tentang alga yang pertama kita akan membahas tentang karakteristik protista mirip tumbuhan yang kedua klasifikasi yang ketiga peranan nah sebelumnya ada yang udah pernah belum nih makan ini nih Hai rambut itu apa yang namanya agar kuding jeli 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 foto dari protesta mirip tubuhan atau alga nah selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik dari alga siapa nih yang udah tahu karakteristik agar terus apa aja sih siapa yang tahu eukaryotik iya betul Rizal ya apalagi Jal lagi ya uniseluler ya Iya iya terus iya benar-benar Rizal itu ada eukaryotik uniseluler dan foto autotrop yang bisa membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya sinar matahari selain itu ada lagi enggak jadi ciri yang tahu jadi agak miliki chlorophyll bu profil ya benar bentuk tubuhnya ada yang tahu enggak eh ayo siapa Risma coba Risma nih kayak sibuk sendiri Risma maksudnya di sini aja tahu enggak tadi gua udah ngomong-ngomong seluler ya selain itu reproduksi reproduksinya apa seksual-seksual ya benar makasih Risma Rizal nah dari saya jelasin ya Hai cukup tubuhnya itu berbentuk talus yang tidak bisa tidak dibedakan antara batang akar dan daun tidak ada yang berding sel atau tidak dan pigment fotosintetiknya beragam alat geraknya juga ada yang memiliki alat gerak dan ada yang tidak memiliki alat gerak habitatnya biasanya ada di air tawar dan laut hidupnya bebas dengan lichen reproduksinya aseksual membelah diri dan fragmentasi atau seorang vegetatif nah sekarang kita akan membahas tentang klasifikasi alga sebelumnya yang tahu enggak nih eh dari kelima eh ke enam ini nih dibedakan atas apa eh Bu apa tuh warna Bu ya benar ada warna yang apa aja sih yang tak kalian tahu hijau coklat biru-biru merah ya betul pintar kalian kunjung nah sekarang kita akan membahas pertama kali tentang euglon euglenopita nah dari gambar yang ada sebut kalian tahu enggak nih ciri-cirinya apa aja berflagel apa lagi ada yang tahu enggak memiliki klorofil memiliki klorofil benarnya jadi euglenopita ini termasuk dari protista mirip tumbuhan tapi juga bisa mirip hewan karena dia berflagel tapi dalam klasifikasi si euglenopita ini termasuk dari alga nah ciri-cirinya itu ada uniseluler berflagel tapi tidak berdinding sel kalau memiliki klorofil A dan B yang terkini terkini serta bikin karotin hidupnya itu di air kolam atau sawah ini kalau gambar ini ada yang tahu enggak nih agar apa aja nih jenis agar apa Ada ulfa Forella pirogira coklat hijau 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 ciri-cirinya itu ada uniseluler klorofilnya A dan B memiliki pigment karotin atau kuning kemerahan itu juga berflagel reproduksinya juga seksual dan mebelah diri Habitatnya bisa di air tawar Nah kalau biasanya nih ya kalau rumput laut itu biasanya kalau ditemuin di laut itu namanya Ulfa Ulfa Taukan kalau misalkan kalian ke laut pasti banyak banget nih nemuin ketumbuhan jenis Ulfa ini gitu kalau kalian ke laut tetap bisa di identifikasi Tentang apa nih coba nih agak apa coklat 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 halusnya mikroskopis bentuknya tegak tidak bercabang atau ada juga yang bercabang memiliki klorofil A dan C memiliki pigment fotosintetiknya karotin atau kemasan habitatnya biasanya di laut itu ada laminaria sargasum fokus dan mikrosipis selanjutnya ada ini nih ada yang tau gak nih agak apa ayo tuh ada bacanya enggak enggak kemasan atau kemasan cirosopita iya ada apa tuh cirosopita atau agak kemasan ciri-cirinya itu uniseluler soliter dan berkoloni dan ada juga yang multiseluler berlinding sel karotin santopil atau kuning habitatnya biasanya di air tawar dan di laut selanjutnya ini apa nih ada yang tau gak jenis agak apa piropita apa gak tau bu piropita piropita iya coba ya benar tadi siapa yang jawab tadi itu ada tulisannya bu ada tulisannya bu di bawah piropita tapi iya betul ciri-cirinya itu ada kuning seluler mengandung fosfor dinding selnya selulosa memiliki dua flagel memiliki pigment klorofil A dan C santopil dan karotene nih kalau ini ada yang tau gak nih apa alga merah merah iya benar iya namanya rodopita atau alga merah ciri-cirinya itu multiseluler dinding selnya berbentuk selulosa dan pektin memiliki klorofil A dan D lalu saya berbentuk pohon nah kalau ini tuh biasanya untuk membentukan terumbu karang dan banyak digunakan untuk bahan makanan dan kosmetik nah tadi tuh algar-agar juga dibuat dari si gelidium ini nih nah kita masuk nih dari peranan alga sebelum masuk ke peranan ada yang tau gak eh ada yang mau ditanyain gak nih enggak bu enggak bu enggak bu enggak bu enggak enggak sudah pernah ngerti kali ya yes bu insyaallah sudah ngerti bu insyaallah nah dari peranan alga ini tuh banyak banget ya ini ada gambar makanan yang eh bisa ada obat-obatan ada susu ada es krim ada agar-agar jadi peranan agar itu dalam kehidupan itu bener banyak banget dari buah industri dia membuat kosmetik terus bisa buat makanan ikan juga buat bahan makanan manusia atau hewan juga bisa gitu ya dapat pahami insyaallah 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 nah sudah selesai saya akan memberi tugas nih barusan saya kirim ke classroom nanti kalian jawab sehabis ini karena ada waktunya nanti kalau kalian telat jawabnya nggak bakal enggak dapat nilai ya bu iya enggak dapat nilai saya anggap enggak hadir ya baik baik parah banget nih saya udah kirim ya di classroom ya kalian kerjakan iya bu iya bu sekarang saya menunjuk ke orang nih buat ngasih kesimpulan nih apa ya coba ofi mana ofi dir bu apa kesimpulan dari materi kita hal ini kesimpulan dari ini agak mirip tumbuhan terbagi menjadi ada paipopita rodopita paipulonopita piropita koropita bu iya pinta nah kalau dari cowoknya nih Arjun coba nih Arjun nih suara saya ada bu iya bu suara saya ada suara saya ada ada bu ada Jun ada baik bu baik untuk kesimpulan dari dari pelajaran hari ini yaitu alga mirip tumbuhan yang pertama yang perlu kita ketahui itu alga di di unis sel 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 itu alga juga terbagi menjadi enam enam bagian yang pertama euglonopita yaitu alga yang mirip hewan atau tumbuhan selanjutnya ada kloropita yaitu alga hijau yang selanjutnya ada piopita yaitu alga coklas yang selanjutnya ada krisopita yaitu alga yang berwarna pirang kemasan yang selanjutnya ada piropita yaitu alga yang mirip api dan terakhir adalah rodopita yaitu alga yang berwarna merah terima kasih terima kasih untuk Arjun dan opi iya bu masih ada yang ditanyakan atau tidak nih yang lain sudah kan tidak nah alhamdulillah materi kita sudah selesai jangan lupa kerjakan tugasnya yang saya kirim secepatnya ya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yaudah abis itu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat kalian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bu 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bu 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh belajaran dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Pada hari ini, Ibu akan membahas tentang virus, klasifikasi virus, dan peranan virus dalam kehidupan Melanjutkan materi sebelumnya ya Ada yang masih ingat tentang ciri-ciri virus? Berukuran kecil, Bu Sifatnya aseluler, Bu Ada lagi bentuknya? Bentuknya banyak, Bu Mikroskopis, Bu Banyak ya Jadi, Ibu ingatkan lagi Bentuk-bentuk virus itu ada lima ya Ada yang bentuk filamen, tabung, luruk, dan bulat Kemudian ciri-ciri yang lain itu mempunyai asam nukleat Parasit obligat Serta bisa digolongkan sebagai makhluk hidup dan benda mati Jadi, dalam belajar klasifikasi virus Itu penting banget kita mengetahui ciri-ciri virus ya Sekarang, Ibu punya gambar Coba jawab kenapa mereka berjauhan Ada yang tahu? Dari virus Dari virus Bukan muhri, Bu Social distancing, Bu Bukan muhri Bukan mahrum, Bu Ya, jadi benar Mereka sedang melakukan physical distancing ya Untuk mengurangi penularan atau penyebaran COVID-19 Ada yang tahu COVID-19 itu apa? Virus Virus dari corona Virus, Bu Warga besar virus corona Oke, Ibu gambarkan sedikit ya Sebenarnya COVID-19 itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 Ada yang tahu Kenapa dinambangkan virus SARS-CoV-2? Ada yang tahu? Luarannya putus-putus, Bu Putus-putus, Bu Iya, luarannya putus Bentar, bentar Sekarang sudah jelas belum? Sudah, Bu Sudah, Bu Jadi kan tadi Jadi kan tadi COVID-19 itu penyakit yang disebabkan sama virus SARS-CoV-2 Ada yang tahu kenapa dinamakan virus SARS-CoV-2? Ini kejalannya mirip Karena ibu mau menjelaskan tentang klasifikasi virus Nanti kalian bisa menjawab ya Kalau kalian memperhatikannya Nih Jadi klasifikasi virus itu mempunyai dasar ya Ternyata dasar-dasar dalam klasifikasi virus itu berkenaan sama ciri-ciri virus Dari jenis asam nukleat Bisa DNA atau RNA Terus morfologinya Ya bisa bulat Berbentuk tabung dan lain-lain Kemudian kerentanan terhadap pengaruh dunia dan fisika Contohnya virus SARS-CoV-2 Yang kerentan terhadap larut lemak Itu makanya kita disuruh sering-sering cuci tangan Kemudian kandungan enzim Sifat imunologi Kemudian sel inang Yang berupa manusia, hewan, dan tumbuhan Terus bagaimana si virus menular Dan simptomatologi Atau penyakit yang ditimbulkan dari si virus Dalam klasifikasi virus Itu hanya ada tiga takson Yaitu family Genus Dan spesies Family itu biasanya berakhiran dengan kata viridae Genus berakhiran dengan kata virus Dan spesies Biasanya diawali dengan kata berbahasa Inggris Diikuti dengan kata virus Oke dari sini Ada yang tahu Kenapa SARS-CoV-2 Dinamakan Virus menyebab COVID-19 Dinamakan SARS-CoV-2 Ada yang bisa menjawab Karena sama-sama menyerang pernafasan Sistem pernafasan Ya ada lagi Terima kasih Nabila Karena jenis asam nukleatnya Ya Gimana sih ya Ada lagi yang Saya mau bertanya sama Dini Gini Oke Ini enggak ada yang bisa menjawab Oke Ibu contohkan saja ya Jadi SARS-CoV-2 itu Kenapa dinamakan SARS-CoV-2 Karena Pertama Simptomatologinya Dia kan Menyebabkan Gangguan Pernafasan akut Kalau dalam bahasa Inggris Disikat Sama SARS Nah CoV-2 Singkatan dari Coronavirus Dari si genus Virusnya Makanya disebut SARS-CoV-2 Paham? Pahamu 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 Makasih Kemudian Ada peranan virus Dalam kehidupan Ternyata virus Tidak hanya merugikan Ada yang menguntungkan Ibu punya gambar Ada yang tahu Ini kenapa? Kata 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 Cacar 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 Budukan Riz lo ngapain Riz? Ini itu Sampuk ya Riz ma ngapain Riz ma? Riz ma ngapain Riz ma? Riz ma ngapain Riz ma? Ya kenapa bu? Jadi ini itu Sampak Kita bisa lihat ya Siri-sirinya Jadi kulitnya Ada bintik-bintik Merahan Ini Penyebabnya dari virus apa ya? Ada yang tahu? Virus Oh itu dari virus Gak tahu bu Gak tahu deh bu Belum tahu bu Belum tahu Belum tahu Jadi Jadi Campak itu disebabkan oleh virus Orbilivirus Selanjutnya ada gambar sapi Ini sapinya kenapa ya? Jamuran bukan sih bu Jamuran Jamuran Virusan bu Jamur Ya ini Disebabkan sama virus juga Ini itu Kutil ya Tumor Virus ini Ada Blofin Papillomavirus Jadi sebenarnya Dalam hewan lain Juga ada Yang terkena tumor Atau kutil Tapi beda virus Jadi sebenarnya Dalam hewan lain Tidak ada Tidak terkena tumor Atau kutil Tapi beda virus Selanjutnya ada Gambar Hewan apa? Tembakau Tembakau Kira-kira itu Kenapa ya bisa Ada bercak unik Karena virus Masa Masa Ya udah ada tulisannya ya Ya ibu Ya betul Jadi Ini Sebenarnya nama virusnya adalah TMV Atau Tobacco Masa Virus Jadi menyebabkan Si daun Atau Bercatuk kuningan ya Selanjutnya ada Peranan virus yang Menghitungkan Ternyata Virus juga Dapat digunakan Dalam teknologi Rekayasa Genetika Pembuatan Vaksin Ada yang tahu Vaksin itu apa? Perguat tubuh Bu Kebalan tubuh Kebalan tubuh Bu Bodi Ada yang lain Simun Antibirus Ya jadi Vaksin itu Virus yang Diaktifkan Atau Di Lemahkan Untuk Membentuk Antibody Selanjutnya Ada Untuk Pengobatan Secara Biologis Ini juga Berkaitan Dengan Adanya Vaksin Kemudian Ada Pemberantah Serangga Atau Hama Nah Serangga Itu kan Punya Virus Nah Virusnya Itu Dikembang Biakan Untuk Membasmi Serangga Tersebut Jadi Jadi Disinfektan Bukan Disinfektan Bios Bios Insektifida Yang Ramah Lingkungan Sampai Sini Ada yang Mau bertanya Tidak Bu Tidak Bu Tidak Bu Tidak Bu Tidak Bu Oke Nanti Kalau Seandainya Penjelasan Ibu Kurang Kurang Dapat Dipahami Kalian bisa Membaca Lagi ya Kemudian Bisa Ditanyakan Lewat WA Grup Ada Yang Bisa Menyimpulkan Pembelajaran Pada Hari ini Widi Apulia Bisa Menyimpulkan Ya Bu Jadi Virus itu Ada Bermacam-macam Dan Banyak Maka Kehidup Yang bisa Terkena Virus Dari Tumbuhan Hewan Bahkan Manusia Nah Virus sendiri Juga Mempunyai Keuntungan Dan Kerugiannya Dalam Kehidupan Kita Baik Terima kasih April Anak-anak Tadi kita Sudah membahas Tentang Peranan Virus Yang Merugikan Nah Itu kan Contohnya Baru sedikit Ya Untuk Manusia Hewan Dan Tumbuhan Itu baru Satu Satu Jenis Virus Nah Ibu Punya Tugas Buat Kalian Untuk Mencari Virus Di Internet Jadi Kalau Kalian Tidak Bisa Mendapatkan Strukturnya Kalian Bisa Mencari Penyakit Yang Menunjukkan Atau Yang disebabkan Karena Virus Nanti Di Namanya Kalian Bisa Mengisinya Dengan Nama Penyakit Dan Nama Virusnya Kemudian Penyakit Yang disebabkan Dan Klasifikasinya Serta Inangnya Manusia Hewan Atau Tumbuhan Tukup Lima Ada Ada yang Mau Bertanya Tentang Tugas Tidak Bu Tidak Bu Baik Terima kasih Cukup Sekian Dari Ibu Tetap Semangat Belajar Jangan Lupa Membaca Materi Selanjutnya Baik Baik Ibu Baik Ibu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Ibu Masuk Oke tadi Penampilan Dari Melani Menggunakan Dua Lain Walaupun Kita juga agak Kita agak Remang-remang Kita lanjut Ke Penampilan Selanjutnya Regita Kurotain Sudah siap belum Regita Siapa Kok Arjun Ngapain Di live Youtube Gitu Artik dulu Arjun Kenapa Ini kok Ada Arjun Di Tampilan Muka Ini Gak 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 Regita Regita Berikutnya Silahkan Regita Assalamualaikum Wala Anak-anak Waalaikumsalam Bagaimana Kabar Kalian Sehat Semua Tidak Alhamdulillah Ada Yang Nggak Hadir Nggak Ada Nggak Hadir Hadir Semua Ya Hadir Semua Bu Hadir Bu Alhamdulillah Pasti Beberapa Di antara Kalian Juga Udah Ada Yang Mulai Kegiatan Di Luar Ya Karena Udah Yang Luar Luar Belum Main Udah Bu Belum Bu Rumah Aja Bu Kemara Akas Kemara Akas Jangan Udah Kedupan Bu Jangan Jangan Ke Pantai Bu Harum Harum Betkipun Udanyu Normal Bukan Berarti Udah Normal Ya Ada Suara Siapa Kamai Sekali Arjun Tolong Mut Dulu Ya Suaranya Udah Bu Dari Tadi Baik Anak Anak Karena Udah Sore Gini Kalian Pasti Udah Mulai Lelah Belum Kalian Lelah Bu Lelah Banget Bu Bu Karena Pelajaran Ibu Sore Kalian Pada Semangat Mungkin Kayaknya Semangat Terus Oke Bagaimana Kalau kita Menonton Video Kalian Menonton Video Nggak Mau Nonton Nonton Draper Bu Draper Bu Ingat Anak Anak Setelah Dari Video Ini Akan Ada Quiz Jadi Kalian Harus Pahamin Mengerti Kenapa Permasalahan Yang Terjadi Di Video Ya Ya Kamu Dia Kenapa Kan seru Nonton Drama Udah Kelihatan Belum Belum Sudah Bu Videonya Aja Kan Ya Yang Kelihatan Iya Bu One Peace One Peace Bu Lu 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yelah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Soal menonton Terima kasih telah 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 menonton Punya tipe yang sama. Lalu si Jubei itu punya tipe yang sama. Akhirnya didonorin darahnya. Terus pulih lagi tuh si Lufi. Oke, terima kasih ya Nisa. Iya Ibu. Nanti kirim ya alamat kamu ke nomor WA Ibu. Di Marakas Bu, beneran ya Bu. Oh iya, iya, iya. Terima kasih buat Nisa. Baik, sekarang kita akan mengulang sebentar ya. Ibu akan membahas sebentar tentang materi yang tadi itulah kita pelajari. Tadi kita belajar tentang apa sih? Darah. Terus darah-darah. Terus darah-darah. Oke, darah ya dihayu. Bentar ya, ya not respond. Maafin ya. Mana ya? Komponen darah itu. Darah itu merupakan jaringan ikat yang tersusun dari sel, fragment sel yang dikelilingi oleh matriks ekstra seluler. Sel di sini yaitu yang ini nih, sel darah merah. Kemudian ini yang biru, sel darah mat-mat. Yang biru sel darah putih, kemudian fragment sel di sini yaitu ini. Fragment sel itu adalah keping darah atau yang biasa di, atau yang kerap disapa dengan trombosit ya. Nah, kemudian dari komponen-komponen sel ini itu dikelilingi oleh matriks ekstra seluler. Matriks itu kan cairan ekstra itu di luar seluler, di luar sel. Sel, berarti cairan di luar sel. Nah, selnya itu meliputi sel darah merah, sel darah putih, dan fragment. Kemudian ini nih yang bagian putih ini, cairan ini yaitu plasma darah. Nih, plasma darah ini yang sebelah kiri ya. Ini tuh sudah melakukan beberapa proses ya, sehingga bagian yang padat itu ada di bawah dan bagian cairnya itu di atas. Plasma darah atau matriks ekstra seluler ini, yaitu menempati 50%, 55% di dalam darah. Kemudian yang di luar ini yaitu sel darah putih dan trombosit, 1%. Kemudian yang bagian padat ini yaitu eritrosib, atau sel? Sel darah merah. Darah merah. Kemudian di sini ada eritrosib. Eritrosib itu memiliki antigen yang ada di permukaannya. Antigen itu berupa glikoprotein sama glikolipotien. Pada penggulungan darah itu, yang paling sering dibahas itu ada dua kaitan ya, sistem ABO sama sistem resul. Sistem ABO ini, cara menentukannya itu dengan ada tidaknya si aglutinogen sama aglutinin. Aglutinogen ini yaitu antigen yang ada di permukaan eritrosib. Sedangkan aglutinin itu yang antibody yang berada di plasma darah. Nah, aglutinogen ini yaitu jenis protein yang dapat menggumpal atau mengalami aglutinasi. Sedangkan kalau aglutinin atau antibody ini itu dapat menggumpalkan si aglutinogen selanjutnya. Nah, golongan darah A. Sistem, pada sistem ABO ini, golongan darah A, kan ditandai dengan ada tidaknya si aglutinogen sama antibody ya. Kalau di A itu memiliki antigen A, kita ibaratkan orangnya biru ya. Biru apa hijau tuh? Biru ya. Hijau kali ya. Roska memiliki antigen A pada permukannya, kemudian memiliki antibody anti-B pada golongan darah B itu memiliki antigen B dan memiliki antibody anti-A. Kemudian pada golongan darah AB ini, dia itu memiliki antigen A dan B, tapi dia tidak memiliki antibody. Kemudian yang golongan darah O, kebalikan dari golongan darah AB, D itu tidak memiliki antigen apapun, dia hanya memiliki antibody A dan B. Nah, transfusi darah. Kalau kita bahas tentang golongan darah, kan kita pasti itu transfusi, nyambungnya ke transfusi darah ya, seperti yang dilakukan Luffy tadi. Kenapa teman-teman yang Luffy itu nggak ada yang bisa buat transfer darah ke si Luffy? Karena Luffy itu membutuhkan darah yang sama. Nah, ketika darah itu tidak dimasuki oleh, ketika darah yang ditransfusikan itu tidak sama, maka yang terjadi itu kan ini seperti golongan darah A ini memiliki antigen A, antigen, anti-B. Oke, kemudian dia antibodi, antibodi A, antibodi B. Kemudian ketika dia berikatan dengan si antigen A, antibodi A dengan A, maka itu akan terjadi yang namanya aglutinasi atau crosslink, yang akan menyebabkan si darah itu hemolysis. Itu makanya teman-teman Luffy itu tidak ada yang bisa untuk men-transfer darah ke si Luffy. Nah, kalian sering dengar kan kalau golongan darah A itu donor universal, dan darah AB itu recipient universal. Ada yang tahu nggak kenapa kayak gitu? Karena O bisa mendonorkankah semuanya. Kalau AB? Bisa menerima dari semuanya. Seperti yang kita tahu ya, kalau O itu kan dia memiliki antibodi A dan B, sehingga dia itu bisa mendonorkan darah ke si Luffy aja. Tapi dia itu hanya bisa menerima dari donor dari si Luffy aja. Ya, karena dia tidak memiliki antigen, dan memiliki antibodi, dan itu akan menjadikan si darah ini menggumpal dan mengalami kematian. Nah, kemudian ada sistem resus. Sistem resus ini ada dua ya, resus plus, resus positif dengan resus minus. Nah, RH ini terdapat di permukaan eritrosit juga. Jadi di permukaan eritrosit itu sebenarnya banyak antigen ya. Cuma ini kita bahasnya tentang si antigen RH sama AB. Nah, seseorang dikatakan memiliki resus positif apabila dia terdapat antigen RH di permukaan eritrositnya. Kalau tidak, berarti dia tidak ada di permukaan eritrositnya. Sama halnya dengan ABO, yang harus diperhatikan ketika transmusi darah, darah yang memiliki RH positif dan negatif itu juga perlu diperhatikan. Karena kalau RH positif ini dia bisa menerima dari negatif maupun positif. Tapi kalau negatif ini dia tidak bisa menerima si positif. Oke, terima kasih. Terima kasih anak-anak. Terus perhatiannya di sini. Sama-sama Ibu. Jadi kita tahu ya anak-anak kenapa tadi hanya jinde yang bisa mentransisi darah. Walaupun di situ banyak sih ya manusia ikan yang lainnya memiliki darah AB. Cuma karena ketentuan dari kulaunya yang tidak bisa. Jadi hanya jinde yang dapat mentransisi darah. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Kita jaga sehatan. Besok kita akan belajar tentang struktur darah. Tadi Anissa Ratna ya. Tolong kirim alamat Anda. Terima kasih. Selamat sore. Iya. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Bisa kita mulai ya semuanya? Bisa Ibu. Bisa Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada semangat semuanya? Selamat. Selamat. Masih Ibu. Semuanya ditampilkan wajahnya. Saya mau melihat. Sudah Ibu. Sebelumnya ini ada yang tidak hadir? Atau hadir semua? Hadir semua Ibu. Hadir semua Ibu. Bagus ya. Bagus ya. Masih pada semangat. Meskipun kita masih belajar lewat media online. Harus tetap semangat ya. Soalnya biar nanti tidak ada yang tertinggal materinya. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa ya? Struktur dan fungsi jaringan hewan. Terima kasih. Terima kasih. Sedikit. Yang kemarin itu kan sudah dibahas. Ruang lingkup biologi ya. Itu ada sel. Ada jaringan. Sistem organ dan organ. Menjadi organisme ya. Nah. Ibu sebelumnya mau tanya ke kalian semua. Apa sih yang kalian ketahui tentang jaringan itu sendiri? Kumpulan dari beberapa kali. Sekumpulan sel. Iya. Yang lain? Ayo yang lain. Wah. Tidak tahu. Sudah padang antuk mungkin ya. Yaudah. Lanjut aja. Kita masuk ke materi ya. Nah ini ada empat jaringan pada hewan yang akan kita bahas hari ini ya. Nah ini ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan syaraf. Nah Ibu mau tanya. Apakah keempat jaringan ini di manusia itu ada nggak? Kira-kira. Ada bu. Ada bu. Ya ada semua ya karena sewan dan manusia itu bersama. Nah yaudah kita lanjut. Nah ini layar kacanya. Itu ada gambar apa? Sponge. 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 Kering. Nah itu adalah gambar font ya. Kalian saya mau tanya. Siapa yang bisa mendeskripkan font itu ciri-ciri? Coba aja mau ditanggunggu ini. Coba yang lain. Berongga-rongga. Berongga-rongga. Enggak. Berongga. 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 Coba ya jawabannya. Coba yang lain. Apa yang kalian lihat dari struktur si, apa namanya, si font itu? Ya udah. Pada nyerah semua nih ya. Udah sore ya. Udah pada malas ya. Iya, jadi. Jadi. Coba yang tersebut itu seperti jaringan atisel ya. Sal-salnya itu tersusun. Rapat. Iya, betul banget. Tersusun rapat ya. Terus juga di dalamnya itu tidak mengandung. Apa? Tidak mengandung apa? Tidak ada isinya pokoknya ya. Tidak ada pembulut darah ataupun sarap. Ya, jadi. Spons ini seperti jaringan at. Epitel. Iya, betul. Lanjut. Nah, ini dia ya. Jaringan Epitel dari. Kalau dilihat dari segi mikroskop. Ini seperti ini. Sel-selnya itu rapat. Nah, ini tuh ada ciri-cirinya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Lapisannya itu tersusun rapat. Oh, banyak. Sel penyusunnya itu bervariasi. Bergantung pada fungsi dan letaknya. Bentuknya itu ada yang batang, pipi, hubung. Terus sel dan molekul ekstraselulernya itu berbentuk matriks. Mungkin mungkin nyanyi suatu permukaan yang juga berhubungan dengan jaringannya lain. Nah, yang terakhir itu ada jaringannya. Itu dapat ditemukan di seluruh tubuh. Ya, selanjutnya. Nah, ini yang kalian pada tahu nggak ini gambar apa? Bentuk bentuk sejaringan epitel. Berdasarkan apa itu, saya kira? Bentuk. Berdasarkan bentuk. Ya, berdasarkan bentuknya. Nah, coba ada yang bisa nggak kira-kira mendesipikan dari ke-6 gambar ini? Makanya di... Coba ini, Mak. Iya, Bu. Ngacak boleh, Bu. Oh, boleh. Iya, boleh. Dari itu, Bu, pipis-lapis deh. Iya. Apa tuh kira-kira? Letaknya gimana? Bentuknya seperti apa? Cukup itu aja. Dia tuh sangat pipis. Iya. Lepis sebagai transport jad dengan difusi osmosis. Iya. Terus? Letaknya di tangan, kan, Cik Bu? Pipis-lapis, Sayo. Ada yang bisa bantu? Siapa, kira-kira? Pipis-lapis letaknya di mana? Alpeus, Bu. Bantuk. Di mana? Alpeus, Bu. Bentuk. Iya, dia alpeulus, ya. Selanjutnya, apa lagi selain pipis-lapis? Yang lain mana nih suaranya nih? Nanti yang menjawab saya akan memberikan nilai tambahan, loh. Epitel pipih berlapis, Bu. Iya, apa? Nuroviyati? Epitel pipih berlapis, bentuknya berlapis-lapis, Bu. Iya, letaknya di mana, ya? Letaknya di kulit, Bu. Iya, betul. Terus? Selanjutnya? Ada... Ayo yang lain bersuara dong, ayo. Silinris berlapis, ayo. Ada di mana? Ada di lambung, Bu. Ada yang belum? Semuanya udah belum dijawab? Kubus lapis belum, Bu. Iya, kubus lapis bentuknya seperti apa? Letaknya di mana? Di ginjal, Bu. Di ginjal. Di jalur. Di jalur. Di jalur, di ginjal, Bu. Iya, dan di ginjal, adanya. Jadi masing-masing tempatnya berbeda-beda bentuknya, ya? Iya. Udah paham? Insya Allah. Insya Allah, Bu. Insya Allah, Bu. Ya, itu macam-macam ini, ya. Macam-macam jaringan epitel berdasarkan bentuknya. Ya, lanjut. Nah, kemudian ada jaringan ikat, nih. Apa aja sih yang ada di jaringan ikat? Jaringan lemak. Jaringan rawat. Tulang. Jaringan darah. Jaringan ikat. Otot, ya, Bu. Otot. Otot. Jaringan ikat ini fungsinya buat apa? Mengikat jaringan. Ya. Itu jaringannya itu mengikat jaringan lain menjadi satu, ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Agar bekerja sama. Jadinya bisa? Membentuk. Ya, membentuk sebuah jaringan. Ya, kira-kira... Sampai sini kalian udah tahu kan letak-letaknya di mana aja? Letak apa, Bu? Letak ya, maksudnya ini semua. Kalian udah tahu kan letak-letak jaringan ikat ini di mana? Udah, Ibu. Udah, Ibu. Udah. Udah, Ibu. Yaudah, kita lanjut aja, ya. Baik, Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, yang ketiga. Aduh, jangan dikeluarin dulu jawabannya. Nah, yang A itu apa? Otot apa, kira-kira? Polos. Polos. Otot polos adanya di mana, ya? Otot polos. Jantung. Jantung. Hah? Jantung di jantung. Eh, bukan. Dinding. Di sistem pencernaan, ya, Bu? Ya. Ya, benar. Salah, ya. Jangan sampai ketukar. Ya, Bu. Ya, yang A itu otot polos. Yang B itu apa, kira-kira? Otot lurik, bukan, Bu. Lurik, otot lurik. Ya, otot lurik, ya. Bedanya apa dengan otot polos? Bentuknya, Bu. Bentuk, Bu, bentuk. Intinya. Ada intinya, Bu. Itu yang C apa, ya, kira-kira? Otot jantung. Otot jantung. Otot jantung. Jantung. Jadi ketiga, otot lurik, mana yang, apa namanya, yang bekerjanya secara sadar? Otot mana yang bekerja secara sadar? Otot rangka, yang B. A, otot lurik. Yang B, yang B. Ya. Yang B, ya. Karena otot lurik adanya di mana? Di rangka. Di rangka, ya. Di rangka. Sehingga kerjanya itu, ini ya, secara sadar. Dan, dan cepat lelah dibandingkan yang A dan yang C. Sudah paham? Ya, itu dia, ya. Itu ketiga jaringan otot. Kalian harus bisa membedakannya. Nah, itu jaring otot polos, otot lurik, ataupun otot jantung, ya. Kalau otot jantung, ada yang hanya di jantung, ya? Ya, Ibu. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita akan melengkapi dari gambar tersebut, ya. Ini ada jaringan syarab. Coba, Regita, nomor satu itu apa, ya? Kinapsis. Ini udah pada ngantuk, ya? Nggak ada suaranya. Kinapsis, Bu. Iya, nomor satu itu, sih? Kinapsis. Kalau yang nomor dua? Akson. Akson, ya, Bu. Modus Renvier. Modus Renvier. Modus Renvier. Yang ketiga? Akson, ya, Bu. Sawan, bukan? Selubung. Selubung Melin, bukan, Bu. Selubung Suan. Iya, betul. Selubung Melin. Yang keempatnya? Selubung Melin. Akson. Akson. Iya, akson. Yang kelima? Inti, nukleus. Nukleus. Badan sel, ya. Badan sel, bukan yang ke-6. Bukan yang ke-6, ya, Bu. Badan sel. Iya, iya, iya. Sorry, sorry. Yang ke-5 itu tadi apa? Nukleus. Nukleus. Badan sel. Nah, yang ke-7 itu apa? Dendrit. Dendrit. Ya, fungsi dendrit apa? Menerima rangsang. Menerima rangsang. Iya, ada nih satu yang belum terjawab. Apa kira-kira? Dari ke-7 ini apa ya kira-kira yang belum dijawab? Sales. Sales Kuan. Iya, betul banget. Sales Kuan adanya di mana? Di dalam selubung Melin. Melin. Iya, tapi di gambarnya tidak terlihat, ya. Jadi, terlihatan deh. Iya. Dari masing-masing ini, masing-masing, apa namanya strukturnya? Sudah tahu semua belum fungsinya? Kira-kira? Tahu, Bu. Kalau fungsinya selubung Melin apa? Melindungi akson ya, Bu. Eh, bukan melindungi. Melindungi akson ya. Ya. Yang nomor dua itu nodus reinvir apa fungsinya? Mempercepat penghantaran rangsangan. Benar nih, kalian udah pada paham belum? Kalau belum, ayo ditanyakan yang belum paham. Ya, Bu. Lanjut. Ayo. Lanjut aja, Bu. Lanjut. Oh, yaudah. Karena sudah ya, empat jaringan ini sudah dibahas semua. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkannya? Coba Vivi, Vivi. Mana Vivi mukanya? Vivi. 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 Gak ada ya? Coba, ini deh, Safira deh. Ada gak? Ini udah pada lelah ya? Apa pada lapar? Nilainya jelek, Bu. Kesimpulannya apa dari jaringan hewan? Jaringan tersusun dari sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama, Bu. Ya, terus di dalam jaringan hewan itu ada apa aja? Ada jaringan iskat, jaringan iskat, sel-sel, sel-sel sama senara, Bu. Ya, tuh. Terus, apalagi nih, kira-kira? Yang lain coba? Gak ada suaranya, ini join aja. Coba, Safira. Yang lain, Bu. Safira. Halo, ada orang? Iya. Iya, Bu. Bu. Iya, apa kesimpulannya dari materi jaringan hewan ini? Jaringan epitel ada beberapa jaringan, Bu. Ada epitel pipis lapis, pipis berlapis. Terus apa lagi? Epitel kubus lapis. Epitel selindris lapis. Epitel selindris berlapis. ya betul ya yaudah kayaknya ini sudah pada paham banget ya nanti ada dua tugas nanti saya kirim ke google classroom nanti dijawab dengan batas aku tertentu ya nanti yang belum mengumpulkan berarti tidak mendapatkan mendapatkan nilai nah untuk tadi yang menjawab nanti saya akan berikan nilai plus buat kalian makasih bu makasih bu ya sudah cukup ya karena waktunya sudah sore juga baik bu yaudah saya akhiri ya ya bu jangan lupa jadi kesehatan makanan-makanan yang bergizi karena virus corona ini belum turun malah rumahnya itu menyenyik ya ya murahnya masih berat ya bu ya cukup ya saya akhiri ya ya ibu 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 sekian dari saya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh yang belum tampil yang belum tampil siapa siapa banyak siapa banyak siapa banyak malika besok tampil satu terus terus roviati 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 oke besok tampil empat orang dulu ya iya pak jam berapa seperti biasa jam berapa sih jadwalnya jam 10.20 Oke, 10-20 ya sementara ya Oke, karena sudah azan Kita akhiri dengan baca lapang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh